Halo guys, sebalik lagi dengan catatan teknologi, baru Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom Chrome Proton Plus 13.1 di Redmi Note 5 Pro atau Wired. Seperti biasa saya sudah masuk ke Note 3G di awal, kita dari .OS. Langsung saja kita matikan karena disini enggak ada ArtPan Restart ya. Selanjutnya kita masuk recovery dengan menekan volume atas plus power. Sudah masuk recovery, sekarang kita ke menu wipe. Kita tandai dalpit, check-chat, system, vendor, data, internal storage. Kalau data pambuti internal storage jangan dicentang. Disini saya mesti dicentang karena ini dia enkripsi jadi perlu kita wipe nanti. Oke, sudah selesai kita back. Kemudian ke menu file, select storage ke USB OTG ya. Cari custom roomnya disini. Ini dia, langsung kita eksekusi. Kita selesai memakan waktu 5 menit 20 detik untuk installnya. Sekarang kita back dulu, karena saya ada enkripsi tadi ya. Mesti saya format data dulu. Kalau open, sudah bisa reboot kalau tidak ada enkripsinya. TGS. Oke, sekarang sudah bisa reboot sistem. Oke, sudah berhasil. Memakan waktu 1 menit 50 detik untuk bootingnya. Sekarang saya akan menggunakan pengaturan awal dulu. Langsung kita skip ke home. Ini telah tampilan awalnya. Dan ini aplikasi yang karset dia. Disini cuma tidak ada pemutar musik. Sekarang kita ke kameranya. Disini ada 2 kamera. Kita lihat dulu yang pertama ya. Dari logonya sih, LinerOS Camera. Ya, ini LinerOS Camera Aperture versi 13. Kita cek fitur kameranya. Oke, cuma ada foto, video, sama scan. Kita cek fotonya dulu. Untuk setinggal lanjutannya kayak gini. Oke, disini tidak ada cara ini langsung ke internal storage ya. Langsung kita ambil coba fotonya. Dan ini dia hasilnya. Yang bersih ya. Dan fokusnya itu pun dapat. Sekarang kita ke video. Oke, untuk settingan video-nya kayak gini. 1080p 4K nggak bisa ya. 1080p 30fps. Kita lihat bisa 60fps nggak? Bisa. Tapi ini kayak ke zoom ya. Besar kali dia di layarnya. Mungkin karena ini. Makanya perlu 2 video. 2 aplikasi kamera maksud saya. Kita lihat hasilnya. Dan sekalian kita dengerin mikrofonnya. Bisa ya. Seterusnya kita ke kamera yang kedua. Disini kamera go. Ini versi 1.7. Kamera light. Kita lihat fiturnya. Disini ada portfade. Foto. Video. Sama tanrek. Oke, sekarang kita coba ambil fotonya aja. Ada settingan lanjutannya disini. Kayak gini aja. Oke, kita tes. Kita lihat hasil ya. Ya. Lumayan juga. Tapi nggak sebagus yang tadi. Kemudian videonya. Sama juga. Tapi lebih ke zoom yang tadi sih. Ini lebih agak jauh di kita aja. Dan ini dia hasilnya. Tapi ke zoom yang tadi sih. Ini lebih agak jauh. Untuk internal storage sendiri. Sudah terpakai 9,8 GB. Dan sistemnya memakan 9,1 GB. Detail yang lain kayak gini. Dan apabila kita lihat dari luar. Yang bisa di situ 22 GB ya. Untuk RAMnya. Sudah terpakai 1,9 GB. Dan kosongnya itu 897 MB. Sementara untuk layanan yang berjalan seperti ini. Ini kosongnya makin lebih sedikit ya. 721 MB. Detail aplikasi yang berjalan kayak gini. Selanjutnya kita ke quick setting. Kemudian kita lihat tujel yang tersedia. Sekarang kita akan cobain beberapa tujel. Pertama ada IPS overlay. Oke, ini dia. Bisa. Ambient display gesture. Kita lihat ini settingannya. Ini untuk gesture-nya. Handwake sama pocket. QR code scanner. Bisa ya. Drag mode. Kita matikan aja. Oke. Kayak pixel ya. Atasnya gak ikut around. Tapi ini keren. Wallpapernya ikut ganti ya. Screen recorder. Kita lihat settingannya aja. Untuk device audionya. Bisa device audio. Video bisa microphone. Bisa dipisah audio dan microphone. Setingan nilain kayak gini. Hotspot. Kita coba aktifkan. Oke. Bisa ya. Wipisah bilo hotspot. Kompas. Oke. Ini bisa. Tapi nilainnya kok tinggi kali ya. Di 344N. Di setting tidak ada tempat pengaturan khusus. Ini kayak pixel ya. Kita coba lihat satu-satu aja. Network dan internet. Oke. Kayak biasa. Connect screen device. Yang gak ada tambahan. APPS. Oke. Gak ada yang ditambah ya. Notifikasi. Gak apa ya baliknya. Kemudian baterai. Yang dapat representasi. Bisa kita klipkan. Storage. Mudah tadi ya. Solent vibration. Kemudian display. Selain temotnya. Kita naikkan 2 menit. Fit to wake up. Sini ada. Ini tuh yang ada ya. Gak ada tab to sleepnya. Operator and style. Ini udah tema icon. Oke jadi kayak gitu temanya. Costume tema icon. Oke. Kemudian ini ada icon. Ini dia ada paleta UI ya. Yang bawah ini. Kemudian font. Ini gak terlalu banyak. Kita ganti ke money OS aja. Kemudian di atas ini icon shape. Lumayan sih. Oke. Coba nih itu. Kemudian. Aksibilitas. Lewat dia aja. Skuritian operasi. Lewat dia aja. Kita ke sistem. Sini ada depi setting. Notifikasi LED. Ada minzone enchantner ya. Ini bisa diatur. Untuk. Airphone. Atau yang biasanya. Ambient display. Display color. Capulation. Sampai superlink tadi ya. Berspeckle. Baru ada thermal profile. Ini kalau kamu yang ngerti. Bagus bisa memanfaat ini. Untuk mengatur thermalnya. Oke. Cuman itu ya. Ini adalah hasil antutu yang pertama. Yaitu 177.651. Untuk suhunya itu salah ya. Karena baterainya sudah diganti. Jadi tidak ada sensor suhunya lagi. Ini adalah hasil antutu yang kedua. Yaitu 175.162. Ini adalah hasil trollingnya selama 30 menit. Maksimalnya itu 126. Rata-rata 121. Minimalnya itu 101. CPU-nya tidak di-overgroup. Tetap 1.8 GHz. Dan bisa dilihat di sini ya. Ini trolling pertama di menit 4. Yang agak lumayan jauh ini trollingnya. Kemudian di menit 8 nih. Trolling lagi. Dan ini lebih jauh daripada sebelumnya. Baru di menit 9. 5 menit 10 sih sebenarnya ini. Ada trolling lagi. Habis itu. Cuma ada trolling kecil-kecil aja di sini. Tapi tidak begitu nampak. Tidak begitu jauh itu ya. Sekarang kita akan mengucit retaan baterainya. Saya akan mainkan game Spongebob. Battle for Bikini Battle. Selama 15 menit. Oke untuk settingan-nya kayak gini. Di medium-medium. Tengatnya 30. Tapi bagus-nya diturunkan ke 20 PS saja. Sudah enak soalnya. Sampai jumpa. Say hello to my little bubble freak. selamat menikmati 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 ada sponsor sponsor konsum reload ya kita akan lihat menu recentnya disini ada freeroom sama split top kita coba freeroom ini bisa ya oke freeroom ini menunya cuman dikit ya nggak ada menu satu lagi dimana bisa memperkecil gitu dan suaranya dengar kalau kayak gini kalau kita buka aplikasi bakal tertutup freeroom nya oke sekarang kita coba ini split top nggak bisa sama itu ya sama ini oke bisa sekarang kita akan menguji safety net nya oke kasih ledu-dua basitin tersebutnya sama CTS nya keduanya pas sekarang kita lihat buka banjaku oke bisa ya nggak terdiri sidur loncernya sendiri pakai klik step ini versi 13 dan masih dari diaturin komiser 3 untuk paketnya tinggal loncernya sendiri seperti ini ada ikon pack ini bisa ditambah di Playstore baru sini kalau homescreen rotation use touch bar block layout dan status bar double tap through to sleep baru sini ada Google juga suatu akses Google Fit at Glass Google serbar baru suggestion baru ada ikon n-size ini bisa diatur di ikon n-size baru mix ini muncul ini usia ada ada show top suado berdeveloper option ini lumayan banyak developer option nya yang bisa kamu lihat sendiri lah ya kompan kita kasih ini lumayan banyak banget untuk developer option nya dia yang bagi program yang sering pakai kalau kalian ngerti ini gunanya untuk apa aja oke semuanya dia untuk keamanan udah ada pesan lock dan pincer pin kerennya pakai 4.4 Rotten Plus yang dibuat tanggal 8 Juni 2023 untuk kecepatan trailer nya kayak gini dayanya bisa sampai 7 Watt sementara harusnya masuk 1700 dan itulah tadi ya customer Proton Plus versi 13.1 di Redmi Note 5 Pro atau One Red Terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi